Belum membunuh MNZ yang merupakan adik kelasnya di UI, AAB kerap mengeluh kepada teman kosannya mengenai utang yang menjeratnya. Apalagi, saat dia juga terpaksa menunggak bayar kosan yang ditempati bersama dua rekannya itu. Hal itu dibeberkan Akbar yang merupakan teman satu kosan Al-Taf. Namun, kata Akbar, Al-Taf biasanya hanya sebatas mengeluh saja tanpa meminta masukan untuk membantunya keluar dari masalah yang dihadapi. Sepengetahuan Akbar, perubahan perilaku Al-Taf terjadi sejak dua bulan terakhir ini. Al-Taf disebutnya menjadi lebih banyak diam. Saat itu, Al-Taf hanya pernah bicara bahwa dia bermain cripto hanya untuk mencari tambahan uang. Akbar sendiri baru mengetahui dari penjelasan polisi bahwa Al-Taf memiliki utang sampai 80 juta rupiah dari cripto. Sepengetahuan Akbar, Al-Taf berasal dari keluarga yang berkecukupan. Ayahnya merupakan arsitek. Namun, saat itu Al-Taf pernah bercerita bahwa dia malu jika terus-terusan minta kepada orang tuanya, termasuk untuk membayar utang pinjol yang berasal dari cripto. Itu dia biasa, itu tadi ngurus criptonya dia itu. Terus, ya biasalah selalu mengeluh tentang capeknya dan susahnya dia cara untuk mencari pinjaman atau untuk mengganti kerugian dia itu tadi. Kalau untuk dari obrolan kita, maaf, untuk dua bulan belakangan ini benar-benar jarang ngobrol. Dia enggak kayak yang dulu aktif ngobrol sama kita gitu untuk ceritain kegiatan dia, terus cara dia menyelesaikan masalah dia kayak gimana. Nah, itu sih yang kita mungkin dapat pikirkan lagi itu puncak dari kegelisahan dia itu dari dua bulan terakhir ini. Dari dua bulan terakhir menutup diri ya? Betul. Masih ada ngobrol-ngobrol, cuma enggak seterbuka yang dulu gitu. Biasanya selain cripto, apa sih yang dia ceritain gitu? Itu kalau mbak lihat juga yang di press conference kan dia bilang nonton film Narcos ya. Nah, itu dia kebiasanya itu. Kalau enggak ngeliat criptonya dia biasa streaming film gitu. Serial Narcos. Betul. Kalau dari si Narcos dia pernah ada kayak sama macam Tuhan terkait dengan si keluarga atau sebagainya? Sama sih, sama kayak yang dijelaskan sama dia juga. Itu dia bilang dia sudah pernah minta ke orang tua. Juga dia kelama-kelamaan gitu kayak gak enak lah mau minta sama orang tuanya terus. Jadi dia mikir untuk menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Tapi cara-caranya itu enggak pernah dijelaskan ke kita. Dia percinta gak sih orang tua backgroundnya apa kalau gak salah arsitek? Betul. Yang saya tahu juga itu sebatas arsitek doang sih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!